Begini keseruan kegiatan peringatan Hari Perjuangan Peristiwa Merah Putih yang ke-76 di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ribuan masyarakat memadati jalan dan lapangan untuk meramaikan kegiatan yang diperingati setiap tahunnya. Peringatan Peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga Tahun 2023 ini dirangkai dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara ziarah, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Batuah, upacara parade, penampilan teater, hingga ramah-tamah dengan veteran dan janda veteran, dan ditutup dengan pesta rakyat. Dengan diperingatinya momen bersejarah ini, tak hanya mengedukasi dan mengingat kembali histori, namun menjadi upaya pelestarian sejarah yang harus diteruskan agar tidak berhenti di satu masa saja dan dapat diketahui generasi selanjutnya. Belajar, harus terus bekerja keras dengan apa? Hanya dengan belajar dan kerja keras dia akan bisa sukses. Jadi jangan berharap dengan sumber daya alam yang saat akan habis, tapi dengan belajar, dengan ilmu pengetahuan, dengan kerja keras, dimanapun kita berada, jangan sukses. Makanya Ali bin Abi Tualim mengatakan, kalau kau bekali anakmu dengan harta, dia sibuk jaga harta. Tapi kalau kau bekali anakmu dengan ilmu, maka ilmu yang akan jaga anakmu. Nah, kita tahu pada provinsi, pada kota, orientasinya adalah peningkatan ilmu dan ketampilan depan anakmu. Namun di tengah kemeriahan peringatan Hari Peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga Tahun 2023, warga berharap dan mengajak seluruh pihak untuk membangun Sanga-Sanga sebagai kota sejarah dan kota perjuangan. Selain itu, kota yang mempunyai sejarah ini bisa menjadi kota pelajar guna meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan. Kita berharap orang Sanga-Sanga bisa jadi gubernur, jadi panglima. Ya harapan kita, kalau bisa pendidikan yang ditambahkan, sesuai dulu, zaman saya itu diciptakan adalah Sanga-Sanga Kota Pelajar.